Intro Halo sahabat Halo sahabat suara saya Andovida Lopez dan ini adalah Juki yang lagi gak bisa ngomong karena dia lagi persiapan untuk film si Juki The Movie Harta Pulai Monyet yang kami lagi ada di ngorbit ngobrolin bintang tamu Juk gak bisa ngomong jadi gue ngomong untuk lu ya? Iya Nah oke yaudah kenapa Juki gak mau ngomong? Karena lagi simpen suara untuk film Nah yaudah jadi gue aja yang ngomong ya Oke guys pengenakan gue Andovida Lopez Gue disini karakter gue di film si Juki The Movie Harta Pulai Monyet gue berperan sebagai Panglima Monyet Nih ini ada gambar karakternya Oke Gambaran filmnya seperti apa di film si Juki Harta Pulai Monyet ini Juki lagi ada masalah finansial Lagi ada masalah duit Karena di film pertama semua duitnya dia kasih untuk Pak Guyuban kecoa dari film pertama Jadi bukan karena pinjol ya Bukan karena pinjol Bukan karena duitnya habis karena tapera bukan Tapi intinya Juki lagi duitnya habis Tiba-tiba di rumahnya dia ketemu sebuah peta Peta Harta Karun Nah di unit peta Harta Karun ini membawa dia ke Pulau Monyet Dan disitulah adventure dia mulai Untuk ya petualangan Juki ini di Pulau Monyet Apakah dia bisa ketemu duit untuk mengalirkan utang dia Apakah dia menemukan jati dirinya Bisa kalian gak nonton sendiri nanti Tanggal 27 Juni di bioskop kesayangan anda Seluruh Indonesia Jadi itu gambaran dari sebesar filmnya Gue gak mau spoiler lebih lanjut Nah Kenapa gue Andovi mau jadi Panglima Monyet Sebenernya gini Gue ini Gue gak pernah nyangka ya Bisa menjadi voice acting di sebuah animasi Ini job pertama voice acting gue juga Waktu itu gue di calling sama Falcon Di DM atau dipanggil sama Faza Faza Meyong yang penulis si Juki Dia bilang Andovi ini kita ada film sequelnya Juki Kan si Juki pertama kan tahun 2017 670 ribu penonton kalau gak salah Ini kita ada sequelnya Mau gak lu ngisi suara untuk salah satu karakter Karakternya apa Panglima Monyet Terus gue kayak Faza lu yakin gue gak pernah voice acting sebelumnya Gak apa-apa Kita latihan kita workshop Yuk Akhirnya gue latihan gue workshop Gue dengerin gue baca skripnya Gue dengerin arahan dari sutadara Daryl dan penulis Akhirnya gue kayak Why not Pengalaman pertama yang sangat berkesan Dan semoga kalau ada job-job lain Ya mungkin ada Si Juki The Movie Harta Pulau Pinjol Mungkin gue disitu juga bisa Bisa mainkan sebagai apapun ya Sebagai dead collector juga boleh Nah kesannya gue jadi Panglima Monyet Kesan gue Again Sangat bersyukur Sangat berterima kasih Dan sangat berkesan Karena Dari kecil gue suka banget Nonton film animasi Mau itu anime Mau itu film animasi Disney Mau itu film animasi apapun Pixar Nganyangka Dalam karir gue Gue bisa mengisi suara Apalagi mengisi suara sebagai seorang binatang Karena kan Kebanyakan orang Cuman ada dua orang yang mengisi suara sebagai seorang binatang Yaitu gue sama Winda Basudara Yang lain mengisi suara sebagai manusia Jadi ini pengalaman sangat unik Dan challenging Tapi Semoga terbayar Dan hasilnya kelihatan Keja kerasa di bioskop nanti Persiapan dengan tantangan jadi Panglima Monyet Persiapannya tadi Persiapan dengan tantangannya Kan kita sebagai voice actor Kita belum ada gambarnya Jadi kita hanya bisa imajinasi Penulis Faza Meyong dan Yahya Dan sutradara Daryl Daryl bener-bener menarahkan kita Para voice actor Lu lagi di adegan ini Lu lagi di pulang Monyet Ada seribu Monyet Lagi marah Lagi dikejar Lagi apa Jadi tantangannya harus imajinasi kita Harus bener-bener Berjalan Seliar-liarnya Untuk menimajinasikan sesuatu yang belum ada Jadi itu Jadi Iya gak Jok? Iya susah banget Nah tapi kan Juki kan udah ada di tahun 2011 ya Berperan sebagai Juki ya Jadi dia buat dia gampang Di antara cash Siapa yang paling menjiwai? Uh Aku kami Juki sih Juki emang menjiwai jujur Karena ya Juki emang Emang Juki gimana ya? Juki adalah kita Kita adalah Juki Siapa pun bisa menjadi Juki Juki adalah rakyat Rakyat adalah Juki Itu dia Yang membuat si Juki beda dari animasi kacun lain Juki tuh gini guys Gua tau Juki bahkan sebelum filmnya ada Gua yakin Kebaiknya kita udah nonton Atau liat cupikan-cupikan Atau komik stripnya di internet kan si Juki Juki itu mempunyai ciri khas Animasinya sendiri Dan ciri khas karakternya sendiri Yang kita gak bisa dapet kan Juki tuh nyelene Juki tuh fun Juki tuh kritis Juki tuh lucu Juki tuh punya jokes-jokes Indonesia yang banyak Nah mungkin kita gak dapet kok Kita nonton One Piece Atau kita nonton Naruto Gue ibu, gue nakama, gue fans One Piece banget Tapi banyak sekali Referensi-referensi yang lu harus paham budaya Jepang Untuk lu paham One Piece Misalkan Sedangkan Juki ini budayanya budaya Indonesia banget Jadi itu yang membuat Juki tuh beda dari animasi dan kartun lainnya Yang ajuk, tos dulu Eh, gue lagi fist bump Tos lagi Oke, ya guys Gue Ando Vida Lopez Ini Juki Gue berpengarang sebagai si panglima monyet Juki berpengarang sebagai Juki Jangan lupa nonton film animasi pertama Indonesia yang keluar di tahun 2024 Si Juki The Movie Harta Pula Monyet 27 Juni 2024 di bioskop seluruh Indonesia kesayangan Anda Promo Don Juk Iya, nonton aja Libur sekolah 27 Juni itu libur sekolah Wala, nonton Itu yang ngomong tadi Juki ya bukan gue ya Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.